Penampilan Raja Dangdut Roma Irama dalam hajatan warga di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada minggu sore lalu berbuntut panjang. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor pada Senin pagi berencana menggelar rapid test massal terhadap warga setempat, sekaligus memanggil penyelenggar hajat. Dalam rekaman video yang beredar, ribuan penonton tampak memadati suguhan Raja Dangdut Roma Irama saat menghibur acara hajatan warga di lapangan Cisalak, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat minggu sore kemarin. Acara ini dibadati warga karena juga dimeriahkan sejumlah musisi dangdut kenamaan lainnya seperti Rita Sugiyarto hingga Caca Andika. Lantaran dinilai rawan penyebaran virus corona, pemerintah Kecamatan dan tim gugus tugas setempat akan melakukan rapid test massal khusus untuk warga desanya. Pihak Kecamatan mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran aturan pembatasan sosial berskala besar dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa acara dimaksud akan dibatalkan. Disusul dengan keluarnya video Bang Haji Roma Irama yang menyampaikan bahwa acara dimaksud dibatalkan. Tapi pada akhirnya tampil juga? Nah, tapi tetap ternyata acara dimaksud itu terjadi. Itulah rendahnya kedisiplinan. Masih ada yang rendahlah disiplinnya masyarakat kita melanggar janji dan etika yang sudah tidak dipenuhi. Sementara Bupati Bogor dan tim gugus tugas Kabupaten berencana memanggil penyelenggar hajat untuk pemeriksaan terkait hiburan hajat yang menyedot kerumunan itu. Pemanggilan terhadap orang-orang yang memang melibat di dalamnya. Ya baik itu semua penyelenggarannya, atau mungkin dari tamu-tamu dari yang saya melanggarin bubati, kita semua akan periksa. Dan nanti setelah itu kita merupakan pusat-pusat, kira-kira mereka ini melanggar di pasar berapa. Berarti artisnya diperiksa apa ya? Ya, semua pelanggilan itu. Sebelumnya melalui akun pribadi Facebooknya, Roma Irama sempat mengumumkan pembatalan konser di hajatan warga lantaran menuai larangan keras dari Pemkap pekan lalu. Namun jika terbukti melanggar, pemerintah daerah Kabupaten Bogor mengancam akan memproses hukum penggelaran hajat lantaran melanggar perbub nomor 25 tahun 2020 terkait aturan pembatasan sosial berskala besar proposional. Tim Liputan, Transmedia